Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel plug berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul dari lubuk hati terdalam Gisela Anastasia sekali lagi minta maaf dan mohon dukungan usai jalani pemeriksaan Gisela Anastasia sekali lagi memohon maaf usai menjalani pemeriksaan kasus video sur 19 detik di Ditreskrimus Polda Metro Jaya pada Jumat Gisela sendiri diperiksa sedari jam 9 WIB di gedung Ditreskrimus Polda Metro Jaya dan keluar setelah hampir 10 jam pada pukul 19.40 WIB dengan mata berkaca-kaca dari lubuk hati terdalam mantan istri Gading Martin itu kemudian memohon doa dan dan dukungan untuk bisa terus menjalani proses pemeriksaan Seperti diketahui ditemani pengacaranya Sandi Arifin Gisela hadir sapaan akrabnya seharusnya dijadwalkan pada Senin Bebarangan dengan tersangka lain yang tak lain adalah pemeran pria Michael Yukinobo The Prince Setelah sebelumnya mengaku menyesal atas perbuatannya Belum lama ini Gisela juga meminta maaf kepada seluruh atas hebohnya video sur milik pribadinya yang tersebar di media sosial Hal itu disampaikan Gisela Anastasia dalam Korescon French yang digelar di sebuah hotel kawasan kuningan Jakarta Selatan Padarang Diketahui setelah status tersangkanya diumumkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polius Riyunus pada selasa Gisela dikenakan Pasal 4 Ayat 1 Janko Pasal 29 dan atau Pasal 8 Janko Pasal 34 UU nomor 44 2008 tentang pornografi dengan ancaman 6 bulan sampai 12 tahun penjara Ada pun nobu yang menjadi model dalam video tersebut dikenakan Pasal 8 Janko Pasal 34 UU nomor 44 2008 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plok Berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya